Sahabat judul, inilah kisah Nabi Allah Khidir alaihissalam, Nabi yang memiliki ilmu laduni dari Allah SWT dan Nabi yang memiliki kemampuan dapat melihat masa depan atas izin Allah SWT. Nabi Allah Khidir ini adalah Nabi yang tidak termasuk dalam 25 Nabi yang kita hafalkan. Tapi Nabi Allah Khidir alaihissalam ini kisahnya dimuat di dalam Al-Quran dan Hadis, dahsyat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimana berada. Alhamdulillah, alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Kembali lagi bersama anda dari rawit tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lainnya tentunya bermanfaat buat sahabat Jundu Channel dimana berada. Alhamdulillah pada pembahasan kali ini, anda akan menceritakan kisah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nabi yang banyak diceritakan oleh banyak kitab, bahkan termaktub di dalam Al-Quran dan Hadis. Bahkan Nabi Allah Khidir ini adalah guru daripada Nabi Allah Musa alaihissalam. Seperti apa kisah Nabi Allah Khidir alaihissalam dan keistimewaan daripada Nabi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Jundu, sering banyak orang menceritakan tentang Nabi Allah Khidir ini. Nabi yang sangat misterius. Nabi Allah Khidir ini kenapa disebut dengan Khadrah atau Khidir yang disebut dengan hijau. Karena dimanapun tempat yang kering di dalam sahih Bukhari disebutkan kalau beliau ini berada di atas rumput-rumput yang kering maka akan menghijau. Jadinya makanya disebut dengan Khidir atau disebut dengan Khadrah. Sahabat Jundu tidak ada riwayat yang mengatakan orang tuanya siapa. Keturunannya pun juga siapa. Ini tidak ada. Bahkan Anda belum mendapatkan riwayat-riwayat daripada silsilah atau keturunannya. Mungkin bagi sahabat Jundu yang mendapatkan data-data tersebut bisa share di komentar ini. Tapi kita wajib meyakini mengimani keberadaan para Nabi-Nabi ini. Karena jumlah Nabi ini banyak. Ada 124.000 Nabi. Cuman yang wajib kita kenal ada 25 Nabi itu. Apalkan semua ya sahabat Jundu ya. Adam, Idris, Nuhud, Soley, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaakub, Yusuf, Ayub, Soaib, Harun, Musa, Ilyasad, Zulkifid, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yaya, Isa, Nabi kita, Muhammad SAW. Biasanya dipaut, di tekan, diajarin nih. Biasa pakai nada-nada. Sahabat Jundu. Jadi Nabi Allah Khidir ini bukanlah termasuk Rasul. Beliau hanya seorang Nabi. Beliau ini mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Di dalam buku 1001 Kisah Teladan Muslim, disitu disebutkan bahwa Nabi Allah Khidir AS ketika beliau tidur, beliau mendapatkan mimpi yang mengatakan bahwa jika engkau ingin dekat dan diridui oleh Allah SWT, engkau harus melakukan lima hal ini. Dan akhirnya Nabi Allah Khidir AS esok paginya terbangun. Setelah pagi itu Nabi Allah Khidir ini teringat akan mimpi-mimpinya semalam bahwa dia harus mengarah ke barat. Kemudian beliau harus melakukan lima hal. Tapi masing-masing ini ada aturannya dari Allah SWT. Apa kata Allah? Apapun yang kau lihat pertama kali, hendaklah engkau makan. Itu yang pertama. Jadi apapun yang ditemui oleh Nabi Allah Khidir ini, hendaklah dimakan. Jadi apa saja yang ditemuin harus dimakan. Apa enggak? Kalau ketemunya pintu, ya makan pintu. Tembok makan tembok. Kalau ketemunya makanan, apa saja itu? Kambing makan kambing. Oh ya, apa yang ditemuin harus dimakan. Dan yang kedua adalah kau temui, hendaklah engkau menyimpannya. Dan setelah itu, hendaklah engkau menerima sebagai amanah. Jadi yang kedua, apapun yang diberikan, kau terimalah. Yang ketiga, kamu simpan. Jadi yang sudah diterima, harus disimpan. Kemudian yang keempat, apapun yang kau temukan, hendaklah engkau tidak memutus harapannya. Dan yang kau temui kelima ini, hendaklah engkau berlari darinya. Kemudian pada pagi harinya, Nabi Allah Khedir alaih salam keluar. Beberapa kilometer, dia keluar. Yang justru pertama kali ditemukan adalah sebuah bukit. Sebuah bukit yang besar. Bingung nih Nabi Allah Khedir. Dalam mimpinya itu, siap apapun yang ditemui, dimakan. Tapi yang pertama dilihat adalah sebuah bukit. Bayangin tuh. Eh, kalau kita bangun tidur, ngeliatnya apaan? Hape, makan hape. Apapun yang kita lihat deh. Kita makan. Waduh, kacau nih. Yang pertama kali dilihat oleh Nabi Allah Khedir ini bukan kaleng-kaleng. Bukan sebuah rangan. Tapi sebuah bukit besar. Beliau bingung. Dalam mimpi itu, emang yang pertama kali itu harus dimakan. Tapi, karena dengan keyakinannya, ini adalah perintah Allah SWT. Maka, Nabi Allah Khedir AS mengikuti ada. Samin awatunan. Dilakuin. Didekatin tuh bukit. Nah, bukit ini didekatin. Makin lama, itu bukit makin kecil. Kemudian, didekatin terus amin Nabi Allah Khedir AS. Sampai terus didekatin. Ternyata, bukit ini makin lama, besarnya seperti besarnya roti. Kemudian, Nabi Allah Khedir lalu memakannya. Karena terasa, kata Nabi Allah Khedir, ini terasa enak sekali. Hal ini yang pertama kali dijumpai oleh Nabi Allah Khedir AS. Dasar luar biasa. Bukit dimakan amin Nabi Allah Khedir AS. Kemudian, beliau berjalan lagi. Terus, beberapa kilometer, datang orang yang memberi mangkok emas. Dan diingat pesan yang kedua. Ditemuin. Diterima. Akhirnya, beliau terima. Kemudian, disimpan. Setelah diterima oleh Nabi Allah Khedir AS. Ditimbun olehnya mangkok itu. Di sebuah tanah. Begitu jalan. Keluar lagi tuh mangkok emasnya. Dipendam lagi dalam tanah. Keluar lagi tuh mangkok. Bingung Nabi Allah Khedir AS. Akhirnya dipendam lagi terus nih. Sampai ketiga kali keluar lagi. Ketika sudah tiga kali keluar nih mangkok emas. Yang setelah ditimbun oleh Nabi Allah Khedir AS. Kemudian, Nabi Allah Khedir AS berkata kepada Allah. Ya Allah, aku telah melaksanakan amanahmu. Aku telah memasukkan mangkok itu ke dalam tanah. Tapi, dia keluar lagi. Sudah aku terima dan sudah aku simpan. Kemudian, Nabi Allah Khedir terus berjalan. Beberapa kilometer dari beliau berjalan, ada burung kecil yang dikejar oleh burung gagak. Burung kecil dikejar oleh burung gagak. Kan burung gagak tuh makan burung juga. Nah, burung gagak ini ingin memakan burung yang kecil tersebut tuh. Sampai burung kecil ini mendengkat kepada Nabi Allah Khedir AS dan berkata, Tolong wahai Nabi, selamatkan aku. Aku akan dimakan oleh burung gagak itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Khedir AS? Beliau menyelamatkan burung kecil ini. Karena ingat pesannya. Jangan mengutus harapannya. Ingat tuh beliau. Nah, kemudian setelah diselamatkan oleh Nabi Allah Khedir AS ini burung kecil ini. Ini burung gagak ngeliat nih. Tau kalau si burung kecil itu telah diselamatkan oleh Nabi Allah Khedir AS. Nah, akhirnya burung gagak ini ngomong kepada Nabi Allah Khedir. Wahai Nabi Allah, jangan kau tahan rizkiku yang ada padamu. Aku ini lapar. Jangan kau tahan dia. Aku ingin makannya. Kemudian, Nabi Allah Khedir AS ingat akan pesan daripada mimpinya itu. Jangan memutuskan harapan. Jangan mengecewakan siapapun. Apapun. Makhluk. Bahkan ini mahluk ya. Kalau manusia mungkin masih bisa ditolerin. Ini mahluk. Masya Allah, luar biasa. Nabi Allah Khedir AS karena tidak ingin memutuskan harapannya. Akhirnya Nabi Allah Khedir AS mengorbankan sedikit daging yang ada di pahaknya untuk memberi makan kepada burung gagak. Dan dia berkata, Makanlah dagingku. Jangan ganggu burung ini. Ini adalah sindiran dari Nabi Allah Khedir AS. Itu asyad luar biasa. Daging pahaknya di belakang Nabi Allah Khedir ini dikasih ke burung gagak. Kira-kira kita mampu gak seperti Nabi Allah Khedir AS? Luar biasa Masya Allah. Kewarbanan daripada Nabi Allah Khedir. Setelah itu, Nabi Allah Khedir melanjutkan perjalanannya. Nah, beliau ini mencium bau busuk dari bangke. Nah, beliau pun segera menjauhnya. Dengan demikian, Nabi Allah Khedir telah menjalankan semua perintah Allah SWT dalam mimpinya. Kemudian, Nabi Allah Khedir AS bermimpi lagi nih. Dan berdoa kepada Allah SWT dan dia bertanya, Ya Allah, Apa makna dari semua perintahmu? Aku bingung, Ya Allah. Allah pun menjawab dan memberi penjelasan. Yang pertama, Yang dimakan Nabi Allah Khedir adalah amarah. Amarah itu seperti batu yang keras dan tinggi. Tapi jika Nabi Allah Khedir AS bersabar dan menahan amarahnya, Maka amarah itu akan menjadi manis seperti madu. Dasyat luar biasa. Kemudian yang kedua, Nabi Allah Khedir AS menemukan mangkok kemudian disimpan. Kemudian disimpan itu kewarai itu mangkok ya. Ceritanya begitu. Kemudian Nabi Allah Khedir AS bertanya, Apa makna tersebut, Ya Allah? Ini artinya, Semua amal baik meski disembunyikan akan tetap nampak. Juga jika Nabi Allah Khedir AS menerima amanah dari orang, Jangan dikhianati amanah itu. Kemudian makna yang ketiga adalah, Nabi Allah Khedir AS menerima amanah dan disuruh meninggunya. Ini artinya, Nabi Allah Khedir AS harus melaksanakan amanah dengan baik. Orang yang amanah akan menuju kejujuran. Dan yang keempat, Nabi Allah Khedir AS menyelamatkan burung kecil dan burung gagal. Ini artinya, Nabi Allah Khedir AS harus berusaha membantu orang lain, Meski dalam keadaan sulit. Ini adalah sedekah yang paling baik di sisi Allah SWT. Ya sayangkan kalau kita sedekahnya, Kalau lagi banyak dulu itu wajar, Enteng. Tapi kalau orang lagi susah, Masih bisa bersedekah, Itu luar biasa. Magamnya beda. Dan yang kelima, Nabi Allah Khedir AS mencium bau busuk dan lari. Ini artinya, Nabi Allah Khedir, Harus menjauhi ghibah dan gunjing. Jika ada orang, Yang menjajikan orang lain, Jangan didengarkan. Dan ikut dosanya. Ini adalah tipu daya setan yang mudah dan mengasihkan. Tapi dosanya besar. La'udzubillah. Ini nih. Memang kalau kita cerita, Ghibah atau gunjing itu paling enak. Asik banget. Biasanya kalau lagi ngobrol, Kelamaan ngobrol, Biasanya itu setan masuk, Gunjing dah. Ghibah dan lain-lain lain. Maka itu hati-hati. Dalam berkomunikasi dan ngobrol dan lain-lain. Dasar luar biasa. Inilah kisah Nabi Allah Khedir yang baik mendapat kiasan dari Allah SWT. Ini adalah kelebihan daripada Nabi Allah Khedir AS. Allah memberinya wahyu dengan kiasan. Nabi Allah Khedir juga memiliki ilmu laduni. Beliau bisa melihat masa depan dengan izin Allah SWT. Seperti apa yang dikisahkan ketika bertemunya dengan Nabi Musa AS. Apa hubungannya dengan Nabi Musa AS? Ternyata Nabi Musa AS pernah bertemu dengan Nabi Allah Khedir AS. Dan ingin belajar darinya. Tapi Nabi Musa AS tidak sabar dengan tindakan Nabi Allah Khedir yang aneh. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khedir berpisah. Dan Nabi Khedir menjelaskan alasan-alasannya. Sehingga berpisah. Nah ini kisahnya sahabat judul dalam hadis riwayat Ubay bin Ka'ab. Kisah ini dimulai ketika Nabi Musa berbicara di hadapan Bani Israel. Dan ditanya oleh mereka siapa orang yang paling berilmu di antara mereka. Nabi Musa AS menjawab bahwa dialah yang paling berilmu. Nah ini ngeri juga nih. Tanpa menyadari bahwa pengetahuan itu semua berasal dari Allah SWT. Akhirnya Allah pun menegur Nabi Musa AS. Dan memberitahunya bahwa ada seorang hamba yang lebih berilmu darinya. Yang berada di pertemuan antara dua laut. Ada riwayat yang mengatakan bahwa pertemuan antara dua laut itu adalah antara Persia dan Romawi. Atau antara Irak dan Romawi. Allah menyeru Nabi Musa AS untuk menemui hambanya itu yang soleh. Yang tidak lain adalah Nabi Allah Khidir AS. Kemudian Nabi Musa pun bertanya kepada Allah SWT. Bagaimana caranya bisa bertemu dengan Nabi Allah Khidir Ya Rab. Dan di mana dia bisa belajar darinya. Allah SWT menjawab bahwa Nabi Musa harus membawa seekor ikan dalam perjalanannya. Dan di mana ikan itu melompat-lompat ke laut. Disitulah Nabi Allah Khidir berada. Allah SWT tidak langsung menunjukkan tepatnya. Tetapi memberikan tanda-tanda melalui ikan tersebut. Dasyat luar biasa. Lalu Nabi Musa pun mempersiapkan perjalanannya dengan memotong ikan yang di atas. Dan menggorengnya. Sedangkan yang dibawa disimpan untuk stok pulang. Nabi Musa AS mengajak muridnya kesayangan yaitu Yusha bin Nun. Untuk mengiringnya atau mengarahkannya dan menemani dia. Kemudian Nabi Musa AS menyimpan ikan yang digoreng di bawah ikan yang masih utuh. Dan memberikannya kepada Yusha. Dalam perjalanan Nabi Musa AS merasa ngantuk dan nelah. Akhirnya beliau tertidur di sebuah batu besar. Yusha pun menjaga Nabi Musa AS. Tetapi tidak menyadari bahwa ikan yang digoreng itu ngelompat-lompat dari keranjang. Dan terjatuh ke laut. Ini Yusha yang menemani Nabi Musa AS. Kaget nih. Heran. Melihat ikan yang udah matang itu berjalan dengan cara yang sangat aneh. Tetapi lupa memberitahu Nabi Musa AS. Mungkin sakin takjubnya. Sakin anehnya bingung gitu. Nah kok ikan udah matang? Ngapain jalan sendiri? Lompat-lompat. Langsung ke laut. Kaget. Aduh udah mati. Da'ashat luar biasa. Nah ketika Nabi Musa AS terbangun. Dia meminta Yusha untuk memberikan makanan mereka. Yusha pun baru ingat tentang ikan yang melompat itu. Dan memberitahukan kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa pun sadar bahwa itu adalah tanda dari Allah SWT. Dan berkata bahwa itulah tempat yang mereka harus temuin. Dan itulah tempatnya. Itulah tempatnya. Wah Yusha. Maka kudaya pun kembali mengikuti jejak mereka. Hingga sampai di batu besar itu. Jadi ketika kejadian ikan lompat itu mereka langsung melanjutkan perjalanan. Dan lupa itu memberitahu itu Yusha itu. Akhir balik lagi. Balik tuh. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria. Yang berselingutkan kain hijau. Yang ternyata beliau adalah Nabi Allah Khidir AS. Nabi Musa pun memperkenalkan dirinya sebagai Nabi Musa dari Bani Israel. Dan meminta izin untuk mengikutinya dan belajar darinya. Nabi Allah Khidir pun menyutuninya. Dengan syarat bahwa Nabi Musa AS tidak boleh bertanya apapun. Kok yang boleh nanya? Sampai Nabi Allah Khidir AS sendiri pun yang menjelaskannya. Boleh untuk ikut tapi jangan nanya. Itu syarat ya. Namun kainannya itu diragukan oleh hamba yang soal itu yaitu Nabi Allah Khidir. Beliau berkata sungguhnya engkau Wai Musa AS sekali tidak akan sanggup sabar bersamaku Wai Musa. Sebab aku memiliki sebuah ilmu Allah yang telah diajarkan kepadaku. Namun tidak engkau ketahui. Begitu juga engkau memiliki ilmu dari Allah SWT yang telah diajarkannya. Dan aku pun tidak mengetahuinya. Nabi Allah Musa pun berusaha meyakinkan Nabi Allah Khidir AS. Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Karena dibikin Nabi Musa AS tidak gampang syarat ya. Cuma tidak boleh nanya doang. Dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan apapun. Secara tidak langsung Nabi Allah Khidir AS menjanjikan kepada Nabi Musa AS bahwa kemampuannya untuk bersabar ditentukan oleh dirinya dan kendak Allah SWT. Kemudian Nabi Allah Khidir AS menekankan kembali bahwasannya Jangan pernah bertanya apapun yang aku lakukan. Sampai aku menjelaskan kepadamu. Kata Nabi Musa AS, oke. Aku akan mengikutinya. Kemudian berjalanlah mereka. Nabi Musa AS dan Nabi Allah Khidir. Itu menyusuri pinggiran pantai. Saat ingin menyeberangi pantai. Keduanya mendapati kapal kecil yang tengah mengangkut para penumpang. Untungnya para awak disitu, orang-orang judul pada kena alaih siapa Nabi Allah Khidir AS. Singkatnya mereka pun membawa Nabi Khidir AS dan Nabi Musa AS menuju pantai yang dituju tanpa diminta imbalan apapun. Di saat demikian, keduanya melihat seekor burung yang hingga di pinggir kapal. Jadi burung nempok di perahu. Lalu burung ini meminum sedikit air laut dengan paruhnya. Kemudian Nabi Allah Khidir berbisik kepada Nabi Musa AS. Demi Allah, tidaklah ilmu dan ilmu di sisi Allah kecuali seperti air laut yang diambil burung dengan paruhnya. Dahjat luar biasa. Saat kedua yang berada di dalam kapal, Nabi Musa merasa heran luar biasa. Karena melihat Nabi Allah Khidir melumbangi kapal tersebut. Dengan melepas salah satu papannya. Nabi Allah Musa AS pun lupa dan ingkat akan janji. Jangan nanya. Ya kan? Ini kan nggak boleh nanya. Amin Nabi Allah Khidir. Tapi nanya. Dalam pikirnya setiap kerusakan di muka bumi. Ini kata Nabi Musa. Dalam pikiran Nabi Musa AS. Barang siapa yang berbuat kerusakan di muka bumi adalah sebuah kejahatan. Dan kejahatan lebih berat lagi karena dilakukan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Kan dari angkut Nabi Allah Khidir dan Nabi Musa. Tapi di lubang Nabi Allah Khidir AS. Kan jahat banget nih kan? Kalau pikiran orang awam nih, jahat banget nih. Sudah dianterin. Tapi di lubang ini kapal. Nabi Musa AS langsung nanya. Kenapa engkau melubangnya perahu itu? Yang akhirnya akan menenggelamkan penumpangnya. Kemudian dijawab oleh Nabi Allah Khidir AS. Seungguhnya engkau telah berbuat kesalahan wahai Nabi Musa. Di sana Nabi Allah Khidir mengingatkan Nabi Musa AS akan janjinya. Bukankah aku telah berkata? Sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku. Pertanyaan Nabi Musa AS yang pertama kali dilakukan karena lupa. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Namun Nabi Musa kembali melihat sebuah kejanggalan keanehan lagi nih. Ketika Nabi Allah Khidir AS mengambil seorang anak kecil yang sedang lucu-lucunya dan aktif. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Khidir? Disembelih dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Itu asyat luar biasa. Gimana itu? Dibunuh oleh Nabi Allah Khidir AS. Kepala yang disembelih dan dipisahkan dari badannya. Melihat hal itu, bagaimana tidak kejang-kejang orangnya. Melihat anak kecil lagi lucu-lucunya, lagi imut-imutnya. Disembelih atau dibunuh oleh Nabi Allah Khidir AS. Untuk urusan ini Nabi Musa AS tidak bakal sabar nih. Tidak mampu bersabar. Ia kembali mengingkari janjinya. Dan menanya kepada Nabi Allah Khidir AS. Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar. Nabi Allah Khidir gitu ya. Diceramain oleh Nabi Musa AS. Nabi Allah Khidir AS pun santai ya. Cukup tersenyum. Dan menegur kembali Nabi Allah Musa AS. Dan berkata. Bukankah aku telah mengingatkan kepadamu ya Musa. Tersungguhnya engkau tidak akan sanggup bersamaku. Akhirnya Nabi Musa pun menyadari. Jika dirinya tidak akan mampu lama-lama nih. Nama Nabi Khidir. Nikahnya. Waduh kacau juga nih. Barang amin Nabi Allah Khidir AS. Ya Allah. Nabi Allah Musa. Tak kuasa melihat setiap kejadian yang dialaminya. Sementara dirinya hanya dia medah. Keadaan itu kembali kepada dua hal lagi. Pertama kembali kepada tabiat Nabi Musa AS sebagai sosok yang berjiwa pemimpin. Nabi Musa AS mungkin sudah terbiasa kritis atas setiap kejadian. Di saat yang sama ia tidak terbiasa berdiam diri ketika melihat perkara yang tidak disukainya. Yang kedua syariat Nabi Musa AS tidak membenarkan pembunuhan terhadap seorang anak. Kemudian membiarkan pembunuhnya bagaimanapun keadaan pelakunya. Artinya dalam hal ini Nabi Musa AS mengakui kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Allah Khidir AS. Karenanya ia kembali meminta kesempatan yang ketiga. Dan berjanji kalau ia tidak bakal nanya lagi nih. Ia juga berjanji dan mohon-mohon kepada Nabi Allah Khidir AS. Beliau meminta kesempatan untuk bisa ikut lagi. Akhirnya Nabi Allah Khidir AS memberikan kesempatan yang ketiga. Dengan syarat, jangan kau tanya apa yang aku lakukan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Sampai di suatu kampung yang penduduknya kikir. Ada pelit nih, ini kampung pelit-pelit banget lah. Tidak ada yang mau menjamu. Mereka berduanya mencari orang-orang yang berkenan, menjamu mereka. Namun, tidak ada yang ditemuin. Tidak mendapati seorang pun. Kemudian Nabi Allah Khidir AS berjalan kepada sebuah rumah yang sudah reyot. Kemudian diperbaiki oleh Nabi Allah Khidir AS. Dinding rumah itu dibikin bagus. Padahal sudah mau nyaris roboh nih rumah. Lagi-lagi merupakan perkara yang aneh yang dilakukan oleh Nabi Allah Khidir AS yang dilihat oleh Nabi Musa AS. Kau mau-maunya memperbaiki dinding rumah mereka tanpa imbalan apapun. Disinilah Nabi Musa AS memilih untuk berpisah dan tidak sanggup dengan Nabi Musa AS. Hal ini ditunjukkan dengan pertanyaannya tentang alasan mengapa Nabi Allah Khidir AS memperbaiki rumah para penduduk kampung itu tanpa imbalan sedikitpun. Padahal, mereka tidak ada yang mau menyambut kita. Tidak ada yang menjamu kita. Seandainya, Nabi Musa bersabar ini. Dilurus tuh. Dilurus tuh. Padahal dikasih kesempatan. Dalam mendampingi Nabi Allah Khidir ini, tentu Nabi Musa AS akan mendapatkan banyak keajaiban dan rahasia yang dialaminya. Sayangnya, Nabi Musa AS memilih berpisah kepada Nabi Allah Khidir AS. Akhirnya, Nabi Allah Khidir menjelaskan apa yang dilakukan dari perjalanannya itu. Dari kejadian yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama dijelaskan oleh Nabi Allah Khidir AS, Adapun perahu itu adalah milik orang-orang yang mungkin yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat karena dihadapannya mereka ada seorang yang zolim, membajak, yang bisa merampas setiap perahu yang terlihat masih bersih, masih bagus. Kemudian, Nabi Allah Khidir menjelaskan adapun anak yang aku bunuh, itu kedua orang tuanya mu'min. Dan kami khawatir kalau dia besar nanti ini memaksa kedua orang tuanya itu untuk berhakah dan berbuat kejam, kufur. Maka kami berkendak agar Allah SWT menggantinya dengan anak yang lebih baik, kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada orang tuanya. Adapun dinding rumah yang aku perbaiki, itu adalah milik dua anak yatim di kota tersebut. Dan belum kau ketahui, ya Musa, di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua. Sedangkan ayah mereka adalah orang yang salih. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dan dewasa nanti, bisa mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Allah SWT. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku, ya Musa. Akhirnya pertemuan Nabi Musa dan Nabi Allah Khidir ini pun diabadikan di dalam Al-Quran dan Surah Al-Kahfi. Itu ada tuh di ayat 61-82. Sampai-sampai Nabi Allah Khidir ini kisah dengan Nabi Musa dan Nabi Musa diabadikan. Luar biasa Masya Allah. Tabat yudu. Banyak hikmah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dari sebuah kisah ini, banyak kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama, kita sangat dianjurkan untuk berdiskusi atau berdialah dalam ursan ilmu. Yang kedua adalah seorang alim diwajibkan menyebarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain Ada lagi hikmah dari kisah ini adalah perjalanan menutup ilmu Merupakan perjalanan yang istimewa Nabi Musa AS sendiri pun menempuh perjalanan yang cukup melelahkan Demi menemui seorang yang lebih alim dari dirinya Ini kita males, mau ngaji males, mau nemuin guru orang soleh pun males Ada jauh, mau dekat, mau jauh, temuin, ngaji kita sama orang-orang alim Dan makna yang selanjutnya adalah kedudukan dan keutamaan dirinya Tidak sampai menghalangi Nabi Musa AS untuk menemui hamba yang soleh ini Dan mengikuti orang yang diharapkan memberikan ilmu Padahal magom Nabi Musa AS luar biasa di zaman itu Tapi Nabi Musa AS tidak malu, tetap dia ingin belajar Kita belum apa-apa, sudah merasa bangga apa yang kita milikin Ya Allah Kemudian ada ikmal lagi, kita disyariatkan untuk melayani dan mengabdi kepada ahli ilmu Dan pemilik keutamaan Yusya bin Nun misalnya Ia mengabdi kepada Nabi Musa AS Begitu pula Anas bin Malik RA juga melayani Rasulullah Jadi bahasanya kita kuduh khidmat amiguru Kuduh khidmat Orang yang khidmat amiguru, Masya Allah, Barokah Luar biasa Futuhnya dapat, Insya Allah futuhnya dapat Itu yang anda rasakan sampai hari ini Kemudian hikmahnya apalagi banyak Seorang hamba diperkenankan bercerita rasa lah kesulitan yang dialami Atau keadaan penyakit dengan catatan Tidak membenci atau menyalahkan takdir yang telah ditetapkan untuk dirinya Boleh, boleh, boleh aja kita bercerita dan lain-lain Tapi tidak boleh menyalahkan takdir Yang ketujuh adalah Nabi Allah SWT tidak mengetahui perkara gaib Kecuali yang telah diberitahukan oleh Allah SWT Beliau memberitahu kepada Nabi Musa AS Apapun yang dilakukan itu bukan atas dasar kemauan beliau Tapi ini dasarnya atas perintah dari Allah SWT Dua syat luar biasa Kisah ini meyakinkan kepada kita bahwa Allah SWT yang maha kuasa Untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati Seperti menghidupkan ikan yang dibawa Nabi Musa AS Ini ada kekuasaan Allah Ini ikan sudah matang Bukan mati lagi, sudah matang Hidup, masuk ke laut Mungkin di dasar laut kalau ada ikan yang mungkin kulitnya rusak Mungkin keturunannya ikan yang digoreng Nabi Musa AS Jangan-jangan Dua syat luar biasa Kemudian apalagi hikmahnya Melalui hadis itu Kita diajarkan Untuk bersikap lemah lembut kepada pengikut atau pelayan kita Contohnya sikap Nabi Musa AS terhadap muridnya Yang lupa mengabarkan akan hilangnya ikan Ini kalau orang yang gak punya lemah lembut Masya Allah bakal dibentak nih Lu kemana nih? Lu gimana sih? Ini gimana sih? Kok bisa sampai lupa ngapain gak bangunin? Tuh Tapi Nabi Musa AS Enggak Dia tetap berlemah lembut dengan muridnya Kemudian Yang kesepuluh adalah Nabi Allah Khidir Telah melubangi kapal dan membunuh seorang anak Namun Kemudian dikabarkan bahwa Apa? Yang dilakukan semata-mata Perintah dan kehendak Allah SWT Ini adalah bentuk kasih sayangnya Daksat luar biasa Jadi membunuh pun juga memang Sudah diperintahkan oleh Allah SWT Jadi tidak ada dosa Karena memang sudah perintah Allah SWT Kemudian seseorang yang bermaksud Mengerjakan sesuatu Di masa yang akan datang Itu disunahkan untuk mengucapkan Insya Allah Yang artinya jika Allah menghendaki Daksat luar biasa Banyak banget nih Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini Kemudian hikmah selanjutnya adalah Betapa kecilnya ilmu manusia Di hadapan Allah SWT Yang didalamnya disebutkan bahwa Nabi Allah Khidir berkata kepada Nabi Musa AS Tidaklah ilmuku dan ilmumu Padahal ilmu keduanya ini luar biasa Masya Allah Dia berkata kepadanya Tidaklah ilmuku dan ilmumu Di sisi Allah SWT Kecuali seperti air laut Yang diminum oleh burung Itu dengan parunya Berarti dikit banget tuh Parunya Ya Allah Apalagi ilmu kita nih Di hadapan Allah SWT Ya Allah Kemudian hikmahnya apalagi Hikmah Allah yang ditetapkan Bagi para hambanya Yang ternyata tidak terlihat Baru kemudian Hikmah yang semula dianggap buruk Dan ujian oleh seseorang itu Menjadi kenikmatan dan kebaikan Banyak Masya Allah hikmahnya Seseorang harus berhati-hati Mengingkari pendapat Para ahli ilmu Dan orang-orang soleh Berusahalah untuk Mencari dasar pandangan Dan alasan mereka Mengapa bertentangan Dari kebanyakan orang Seperti Nabi Allah hadir ini Terhadap Nabi Musa Karena bertentangan Dari banyak orang Tapi kita harus banyak Mencari tahu dan lain-lainnya Pasti beliau Orang-orang soleh Dan ahli ilmu Memiliki pandangan yang berbeda Atas pandangan kita Allahu'ala misal Mudah-mudahan kisah ini Bermanfaat Buat semua sahabat Jundu channel Dimana berada Dan bantu channel ini Dengan like, share, komen Dan subscribe Bagi yang belum Dan nyalakan notifikasi Agar tidak ketinggalan Tayangan terup to date Anaday Robi Salam Juri Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax